Intro Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi Hiam Raider Panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Juara dunia kelas berat WBC Tyson Fury kembali tampil mempertahankan sabuk juaranya Fury terakhir kali tampil pada 9 Oktober tahun lalu saat dia menganfaskan Deontay Wilder pada ronde ke-11 Tyson Fury menghadapi juara interim Dillian White Tyson Fury sendiri masih tidak terkalahkan sepanjang karirnya dengan rekor 31 kali menang dan sekali imbang Di sisi lain, White mengusung catatan 28 kali dan 2 kali kalah dalam 30 pertarungan Bagaimana jalannya pertarungan dimulai? White segera mengambil posisi tengah dan ketua petinju saling bertugar jeb ringan Tyson Fury yang pertama menarikan pukulan solid ke kepala Dillian White Nah masuk ronde kedua, White masih mengalami kesulitan menemukan ruang pukul yang enak menghadapi Fury yang lebih tinggi 13 cm Beberapa kali Dillian White mencoba merapatkan jarak tetapi malah terkena pukulan dari Fury White mulai berhasil memasukkan pukulan bersih Tetapi dibalas beberapa kombuh dari Fury di ronde ketiga The Gipsy King tampak berhasil mengambil 3 ronde pertama Pertarungan makin panas di ronde keempat Dengan White mengalami luka robekan dalam adu pukul di situasi clinch Sikut White sempat masuk ke wajah Fury Dalam momen clinch yang lain Wasit memberikan peringatan kepada kedua petinju untuk bertarung lebih bersih Ronde kelima, Fury makin mendominasi dengan jeb-jeb jarak jauh Dia juga segera menghujani White dengan pukulan saat lawannya itu mencoba merapat Sampai ronde kelima selesai, White tampak tidak bisa mengimbangi Fury Akhirnya, neraka bagi Dillian White datang pada ronde ke-6 Terpojok ke sudut ring, dia kelabakan meladeni kombo dari Fury Menjelang ujung ronde, sebuah uppercut Tessian Fury merobohkan Dillian White Mencoba berdiri dan berjalan, White sempoyongan Sehingga Wasit menghentikan pertarungan Tessian Fury dinyatakan menang Kio Tim medis cepat menghampiri Dillian White Yang sempat tak sadarkan diri dan diberi oksigen Usai uppercut Kio brutal dari Tessian Fury White mengatakan setelah selesai pertandingannya Untungnya, mereka bertindak cepat Jika tidak, aku akan tamat Terima kasih Tuhan Akhirnya, Tessian Fury menutuskan aksinya Dalam laga unifikasi gelar kelas berat WBC Melawan Dillian White Tessian Fury hanya membutuhkan waktu 6 ronde saja Untuk mempertahankan sabuknya di kelas berat WBC Tessian Fury menyegal mimpi Dillian White Yang kalah melalui TKO Usai menerima teknik uppercut brutalnya Kemenangan itu membuat petinju berjuluk Gypsy King tersebut Membuka peluangnya untuk menetap duel raksasa Melawan Praji Shinganu Prancis Ngannou yang notabene juara kelas berat WFC Turut hadir dan menyaksikan secara langsung Aksinya Tessian Fury melibas Dillian White Pada beberapa bulan yang lalu Fury dan Prancis Ngannou senter dikabarkan Akan saling bertanding di arena tinju Usai laga tersebut Prancis Ngannou mendengar secara langsung Jika petinju asal Inggris itu masih berkomitmen Mewujudkan duel raksasa di battle itu Raja kelas berat WFC versus Raja kelas berat boxing Aku adalah petinju kelas berat Dia adalah juara kelas berat WFC Kata Tessian Fury Dia berada dalam kondisi yang hebat Lihatlah otot-ototnya itu Gairah untuk bertarung pun juga ditunjukkan Depredator jika dirinya sudah tidak sabar lagi Untuk aduk kekuatan melawan Fury Pertarungannya nanti akan menjadi siapa Yang menjadi petarung terseram di planet ini Meski sebelumnya Ingannou harus memulihkan cederanya terlebih dahulu Dan kita akan mencari tahu Siapa yang akan menjadi yang terseram di planet ini Timpal Prancis Ngannou Beberapa bulan Dan aku akan kembali lagi Tambahnya Untuk menghadapi Tessian Fury Prancis Ngannou ingin tampil di bawah Aturan pertarungan hybrid Yang menggabungkan antara tinju dan MMA Langkah itu ingin ditempuk karena Prancis Ngannou tidak mau beraksi di bawah Regulasi tinju tradisional Ataupun tampil di arena terkurung seperti MMA Ini akan menjadi pertarungan hybrid Dengan berbagai jenis aturan Kata Prancis Ngannou Anda tahu Sarung tangan MMA di atas string ini Akan seperti campuran Mari membuat sesuatu yang sedikit berbeda Semoga saja duel ini terwujud Sekian kabarnya dapat gue sampaikan Stay tuned Terima kasih telah menonton!